Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Eko Arifin Farem Pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara membuat larutan biang dari Eko Farming Untuk yang belum tahu apa ini Eko Farming Eko Farming adalah pupuk organik super aktif buatan dari PT.Bes Pupuk organik ini berbentuk padat seperti ini dia berbentuk padat seperti ini ini terbuat dari rempah-rempah herbal atau tumbuh-tumbuhan herbal jadi ini sangat aman untuk tumbuhan dan juga tanah manfaat dari Eko Farming ini selain untuk menyuburkan tanah juga untuk mempercepat pertumbuhan atau meningkatkan pertumbuhan tanaman kita Eko Farming ini bisa kita gunakan untuk semua jenis tanaman bisa seperti padi, sayur-sayuran, atau jenis kacang-kacangan Eko Farming ini juga bisa kita gunakan untuk tumbuhan hias seperti bunga, bonsai, dan banyak lagi jenis tanaman hias lainnya dan Eko Farming ini juga bisa kita gunakan untuk tumbuhan berbatang keras atau tumbuhan buah yang memiliki batang keras seperti indurin, sawit, terus jambu, mangga, kopi, kakao, yang berbatang keras juga bisa terus bagaimana sih cara pengaplikasiannya untuk pengaplikasiannya cukup mudah yaitu Eko Farming ini kita larutkan ke dalam 1 liter air usahakan air mineral atau air yang sudah RO jangan air sumur karena takutnya air sumur mengandung mengandung logam atau enggak mengandung garam atau enggak mengandung asam jadi lebih baik menggunakan air mineral untuk hasil yang lebih bagus sebenarnya kita juga bisa menggunakan air kencing kelinci atau enggak air kelapa muda dan untuk yang enggak mau ribet atau enggak mau cari kita juga bisa hanya menggunakan air mineral mineral yang dicampur dengan mulase mulase itu adalah tepes tebu bagaimana cara pengaplikasiannya atau bagaimana cara membuat larutan biangnya langsung saja kita ke video selanjutnya kita siapkan dulu air mineral 1 liter ini kan kemasan 1,5 liter jadi air sudah saya kurangi jadi tinggal 1 liter langkah selanjutnya langkah selanjutnya kita potong sedikit pada ujung plastik pembungkus pupuk ekofarming yang pada tadi lalu kita hancurkan ini kenapa tidak saya hancurkan di luar agar pupuk tidak terkontaminasi dengan tangan saya jadi lebih steril hancurkan setelah hancur baru kita masukkan ke dalam botol air mineral tadi sedikit sedikit kita masukkan terus sampai habis kita masukkan terus sampai habis sehingga di depan sehingga sehingga terus mengekalkan di bawah terkontaminasi terkontaminasi membuat terus sampai habis untuk pengaplikasian di air kencing kelinci atau air kelapa muda takarannya sama untuk satu bungkus ecofarming kita larutkan ke dalam satu liter kalau mau pakai klik air air kencing kelinci juga harus satu liter air air kencing kelinci kalau mau pakai kelapa muda berarti harus satu liter air kelapa muda jadi sama takarannya untuk 11 saset untuk satu liter air langkah selanjutnya kita siapkan molase molase satu molase segini kurang lebih satu gelas air mineral tidak usah penuh cukup seginilah lalu kita campurkan ke dalam fungsi dari molase ini yaitu untuk menghidupkan bakteri baik atau mikroba baik yang ada dalam kandungan ecofarming ini selanjutnya kita tutup dan kita kocok supaya tercampur rata atau supaya homogen homogen itu tercampur rata jadi cukup mudah setelah tercampur rata kita diamkan dulu selama kurang lebih 15 menit bisa langsung kita gunakan bagaimana cara menggunakannya atau bagaimana aturan ini adalah kemasan kemasan tadi untuk ekofarming yang masih bentuk kering atau masih menggumpal tadi ini adalah sebenarnya gelas takar disini sudah ada ukurannya untuk penyemprotan di lahan atau di sawah atau untuk pertanian untuk satu tub ini satu ini penuh atau 50 mili untuk satu tanki semprot jadi cukup hemat untuk satu tanki semprot cukup kasih masih satu ini satu ini satu terserah teman-teman kalau mau disemprotkan di lahan atau di sawah bisa pakai satu tub ini untuk satu tanki sedangkan yang punya yang tidak punya lahan pertanian atau hanya untuk disemprotkan ke tanaman hias atau ke bunga takarannya kita kurangi kita takaran pakai tutup ini saja satu tutup ini untuk satu liter air satu ini kita kasihkan ke satu liter air yang untuk semprot yang pakai tangan itu kan palingan cuma satu literan bisa kita cuma kasih satu tutup ini satu tutup ini saja tidak apa-apa dan inilah yang disebut larutan biang atau induk dari pupuk tadi kan pupuk padat lah sekarang ini sudah menjadi pupuk cair atau pupuk organik cair oke sekian dulu video sekian dulu video dari saya mengenai bagaimana cara membuat larutan biang menggunakan eco farming dan sedikit cara pengaplikasiannya untuk yang mau beli disini sudah ada panduan cara penggunaannya jadi teman-teman tidak usah khawatir jenis tanaman apa dan bagaimana cara penyemprotannya ini semua sudah ada di dalam abel panduan aplikasi jadi teman-teman petani tidak usah khawatir bagaimana cara pengaplikasiannya disini sudah ada jenis tanaman dan cara pengaplikasiannya mulai dari persiapan lahan sampai panen jadi cukup mudah bisa teman-teman lihat disini tabelnya cukup lengkap tanaman apa saja ada oke sekian dulu video saya mengenai cara membuat larutan biang menggunakan eco farming semoga bermanfaat yang suka silahkan like share komen dan juga subscribe tentunya karena subscribe membantu channel saya untuk terus berkembang dan saya bisa berbagi info mengenai tutorial-tutorial menarik lainnya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses